Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi dengan Putu Bunsi kawan Pada kesempatan kali ini kita punya Satu bahan yaitu kimeng Ini sudah kita pecah batang Dan kita mau melakukan setek kawan Ini pada tanggal 31 Januari Jadi nanti kita akan update Untuk perkembangannya Sampai bahan ini Hidup dan mengeluarkan akar Oke sekarang kita tanam Medel yang kita pakai ini adalah Tanah sekam sedikit Dan juga pasir kawan Ini sudah kita tanam Kita tancapkan Kemudian kita padatkan Jadi untuk teman-teman Yang mungkin sering gagal dalam setek Jangan sampai mengabaikan ini Ketika kita sudah menancapkan Batang yang kita setek Jangan lupa untuk dipadatkan Bagian batangnya Oke setelah ini kita siram Setelah kita siram Nanti jangan langsung Dikeluarkan ke halaman Ditedukan dulu Supaya beradaptasi dulu Bahkan ini tidak kita keluarkan ke halaman Dan masih berada di tempat yang beratap Oke Oke kawan Sekarang usianya adalah 14 hari Karena dulu ketika kita setek Itu tanggal 31 Januari Dan sekarang itu tanggal 14 Februari Bagaimana hasilnya Nah ini Kita akan lihat Kenapa kita mau bongkar Untuk di hari ke-14 ini Atau ke-2 minggu Ini karena Ini Ini putih-putih ini Itu sudah semakin banyak Ada bintik-bintik putih ini Banyak banget Nah sering kita ngomong Untuk bintik-bintik putih itu Adalah tanda Bahwa akar itu sudah jalan Nah ini kita mau membuktikan Kita akan melihat Yang saya sampaikan Itu benar atau tidak Di hari ke-14 Atau di minggu ke-2 Ya Dua minggu Dari kita pecah batang Kita pecah batang Kemudian kita setek ini ya Ini kita akan lihat Bagaimana akarnya Karena kalau sudah seperti ini Otomatis kambium Sudah jalan Akar sudah jalan Kalau sudah ada bintik-bintik putih seperti ini Ya kita cek Dan nanti kita akan Masukkan ke pot Jika ini sudah ada akar Pasti Akarnya itu sangat Minim Atau putih Ya Kalau misalkan ada Ya ini kalau misalkan tidak putus lah Tapi kalau putus ya Tidak masalah sih Kalau buat saya Nah ini Ini ternyata pada putus juga Tenang nih Ya ini sudah ada akar Dan Ini pada putus ini Ya ini ya Ini akar-akarnya ini pada putus Karena usianya baru dua minggu kawan ini Ya Ini buktinya Nah ini kambiumnya Bahkan kambiumnya itu seperti ini Ya ini Untuk kambiumnya Nah teman-teman Sudah jalan Ya ini padahal dua minggu Baru dua minggu Dan kambiumnya Ini sudah jalan Sebetulnya seharusnya tidak kita bongkar Tetapi Kami ingin menunjukkan kepada teman-teman Bukti Ketika bintik-bintik putih ini banyak Secara otomatis Akar itu sudah jalanlah Ini buktinya Ya jadi Kita bongkar ini hanya untuk Membuktikan kepada teman-teman Karena apa Saya sendiri juga kaget Padahal hanya Padahal baru usia dua minggu Tetapi bintik-bintik putihnya Ini banyak kemungkinan Ini ya medianya Ini yang bagus Ini Pasir Ada sekamnya sedikit Sama tanah Ini akarnya ini banyak banget Ini yang putus ini Ya Ini banyak banget ini Jadi seharusnya ini full ini Nah ini Ini yang putus ini Jadi Seharusnya ini full ini Saya yakin Akarnya sama ini Seperti ini Untuk fullnya ini Tapi sayang ini pada putus tadi Karena Memang baru usia dua minggu Jadi kalau dibongkar ya Seperti ini Untuk Bagian yang atas Ini baru ini ya Tumbu tunas-tunas kecil Masih sedikit Tapi akarnya ini sudah banyak banget Nah ini Jadi teman-teman Kalau misalkan setek Jangan terburu-buru untuk Bongkar ya Karena dua minggu Akarnya saja masih seperti ini Kalau dibongkar Langsung pada putus Ya ini hanya sekedar informasi Kepada teman-teman Supaya tidak buru-buru Untuk membongkar bahannya Biar akar tidak putus seperti ini Oke Ini kita tanam lagi Kita akan tanam Seperti ini Tidak perlu kita kasih tatakan Kita kasih tatakan Nanti kalau sudah Fix Diam lama Nah ini masih ada kemungkinan Kita bongkar Di waktu yang dekat Tidak perlu kita kasih tatakan Nah ini Ini medianya Lebih banyak sekamnya ini Yang bagian atas Kalau yang bagian bawah Itu tadi sama Ya media awal tadi Yang kita Buat setek Nah ini yang bagian atas Tambahannya Ini lebih banyak sekamnya Oke Oke ya Ini Kita kasih air Kita siram Kalau bahan bonsai kimeng kita itu sehat Pasti cepat banget Untuk tumbuh Ini Bintik-bintik putih Dari pembongkaran bahan bonsai kimeng ini Hasil setek batang Usia 2 minggu Semoga menjadi informasi penting Untuk teman-teman Terutama yang Sama-sama pemula Seperti putih bonsai Yang selalu senang belajar Selalu senang mencoba Semoga video ini Bisa menjadi informasi Kepada teman-teman semua Di usia 2 minggu Ketika kita setek Akarnya masih Sangat rapuh sekali Jadi kalau kita Bungkar Itu sangat mudah Untuk putus Semoga bisa bermanfaat Sampai jumpa di video-video Berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh